Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita mau berdoa Tuhan Yesus saat ini kami mau berdoa, kami mau merenungkan firmanmu Pimpin hambamu Tuhan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin Kita mau belajar kejadian pasal 22 ayat 1 sampai 19 Kita belajar sebuah rahasia ketahatan Ada seorang anak yang sedang bermain di bawah pon Kemudian tiba-tiba ayahnya memanggil Anakku cepat lari ke sini Maka dengan kencang larilah dan tunduklah Anak itu kepada orang tuanya Dia cepat lari ke situ Dengan segera dan tanpa berpikir apapun Dia lari sekencang mungkin Nah setelah ayahnya memeluknya dan anak itu merasa senang Kemudian anak itu melihat ke belakang Ternyata ada seekor ular di atas pohon itu yang sedang ia bermain Saudara anak ini taat kepada ayahnya Ia mendengar kata-kata ayahnya dan melakukan apa yang ayahnya katakan Nah Abraham yang sudah tua juga memiliki ketahatan yang sama Dimana kata-kata yang luar biasa kepada Allah Kita lihat sama-sama berikap yang sudah kita baca Berikap ini merupakan puncak dari kisah perjalanan Kata-kata Abraham yang dimulai di kejadian 12 Dimana Abraham dipanggil keluar dari tanah kelahirannya Ke negeri asing yang ia tidak kenal Dari kata-kata 12 sampai 21 Abraham mengalami ujian-ujian dari Allah Untuk mempersiapkan Abraham dalam menghadapi masa ujian terakhir Dan setiap ujian itu dilewati dengan kata-kata Saudara saat ini Allah juga menginginkan kita sebagai anak-anaknya Untuk taat kepadanya Dan tentunya setiap kita sebagai anak-anaknya sudah sewajarnya Untuk taat kepada Allah Tetapi bagaimana kita memiliki ketaatan Bahkan seperti Abraham miliki Ada rahasia disini ada Tiga rahasia yang akan kita belajar Secara berurutan untuk Tiga hari ke depan Rahasia yang pertama adalah Telinga yang mendengar Kita sama-sama perhatikan ayat pertama Dibuka dengan flasa setelah semuanya itu Maksudnya apa? Flasa semuanya itu menunjuk kepada Persiapan Allah Dimana yang Allah lakukan Dimulai kejadian sampai 12 sampai 21 Supaya Abraham menghadapi Ujian akhir Flasa berikutnya Allah memanggil Abraham dan Abraham menjawab Ya Tuhan Dalam Bahasa Aslinya Yang berarti Lihatlah Allah ingin mengatakan Lihatlah Abraham ingin mengatakan Lihatlah Ya Tuhan Aku disini Ini merupakan laporan singkat Abraham kepada Allah Dalam jawaban Abraham kita melihat Abraham siap untuk mendengar Abraham siap sedia menerima intrusi Abraham siap untuk perbincangan yang lebih penting Abraham hanya menjawab dengan singkat Ya Tuhan Kita juga melihat pada ayat 18 Allah melimpahkan berkat karena apa? Karena Abraham mendengar Rahasia ketatan yang pertama adalah Telinga yang mendengar Setiap kita pun menginginkan untuk taat Tetapi bagaimana mungkin kita bisa taat tanpa mendengar Bagaimana mungkin kita tahu apa yang Allah inginkan tanpa memikir telinga yang mendengar Apa yang kita juga miliki telinga untuk mendengar Apakah setiap kita juga selalu siap sedia mendengar setiap apa yang Allah inginkan Allah katakan Baik perundungan pribadi maupun perundungan-perundungan harian Ataupun lewat khutbah yang kita dengar Kita tuntukkan kepala Kita berdoa Tuhan memberikan kami telinga yang siap mendengar Dan melakukan kebenaran filmanmu Bapak Pimpin kami Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin